BANJIR BANDANG Banjir bandang terjadi setelah kota Padang diguhir hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Senin petang hingga malam dan mengakibatkan jebolnya salah satu bendungan yang berada di bagian bulu sungai. Dan juga sempat lari keluar. Jadi ada yang warga ini yang naik ke tetap. Membuat pengungsian sementara, itu di SD 29 di sini. Nanti di sana, di saat sudah ada pengungsian baru kita bisa mendaksa ulang apa yang terjadi atau jumlah kekaya yang ada di sini. Tidak ada korban jiwa, namun puluhan rumah dan bangunan warga rusak akibat terjangan banjir bandang. Sementara 20 warga yang terdiri dari Lansia dan Balita terpaksa diungsikan kebangunan sekolah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, I News melaporkan.